Perhelatan olahraga terbesar se-Asia akan berlangsung Agustus 2018. Berbagai persiapan pun telah dilakukan pemerintah Indonesia. Kurang dari dua bulan lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah dari perhelatan olahraga terbesar se-Asia. Pemerintah telah membangun berbagai fasilitas guna menunjang kelancaran pelaksanaan Asian Games pada 18 Agustus mendatang. Kemarin Presiden Joko Widodo telah memantau secara langsung progres dari pembangunan berbagai fasilitas di Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden mengaku puas dengan hasil dari pembangunan hingga saat ini. Hingga saat ini proses pembangunan di Istora Senayan, Jakarta telah memasuki lebih dari 95 persen. Artinya target pemerintah untuk merampungkan seluruh proses pembangunan di Gelora Bung Karno satu bulan sebelum Asian Games berlangsung hampir tercapai. Tak hanya membangun fasilitas bagi kelangsungan event olahraga dan juga atlet, pemerintah juga memperhatikan berbagai fasilitas untuk menunjang kemudahan bagi para pengunjung nantinya. Pemerintah diantaranya telah membangun fasilitas pedestrian dan juga trotoar serta taman untuk kenyamanan para pengunjung nantinya. Selama Asian Games berlangsung, pemerintah juga berencana untuk menambah armada busway dengan koridor khusus yang melayani pengunjung yang ingin datang ke Gelora Bung Karno, Jakarta. Dari Istora Senayan, Jakarta, Ibnu Hajar, Kesa Panaji, Berita 1, Jakarta.